Ya, puji Tuhan Alhamdulillah memang kita bisa dibilang merampungkan 90% lah ya dari total squad kita untuk musim kompetisi 2021. Dan seperti yang semua sudah lihat teman-teman bahwa memang kita cukup berhasil lah ya untuk mendapatkan pemain-pemain yang kita targetkan. Tetapi memang saya mau jelaskan sedikit bahwa satu prosesnya memang tidak mudah gitu ya. Ini pemain-pemain yang kita lihat cukup punya prestasi gitu ya. Tetapi saya mau highlightnya adalah pertama ini tidak keluar dari rencana besarnya PS Lehmann. Seperti yang kita sampaikan berkali-kali dalam setiap pertemuan lalu kemarin juga waktu raker kita sudah tetapkan lagi gitu ya. Bahwa kuncinya adalah pertama, yes kita memang mau bangun tim yang solid dan kuat gitu ya. Tapi kedua kita juga setiap pada tujuan utama kita gitu. Pertama tujuan utamanya apa? Kita mau bangun pilar gitu ya, backbone dari tim yang menuju ke 2023 sesuai dengan target kita. Kedua, kita memang mau bangun tim yang memang bermain dengan cara super elja. Jadi kita kemarin ini memang sudah mulai dalam proses recruitment kita, kita memang sudah mulai. Yang pertama kita cari adalah satu, pemain mana yang kira-kira cocok dengan filosofi bermain kita gitu kan. Kedua pastinya, pemain mana yang memang punya kompetensi tersebut. Ketiga, yang sesuai budget kita gitu ya. Jadi memang di luar heboh bahwa, wah ini pasti jor-joran gitu ya sampai ada sebutan kita disamakan dengan klub top Eropa lah dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya enggak kok, menurut saya pertama yang paling utama memang kita setia gitu, kita stick sama budget kita gitu. Karena saya selalu sampaikan, jangan sampai kita overspend, habis itu kita nggak bisa bayar gitu ya. Itu udah jadi rambu nomor satu, karena pemain sebagus apapun tapi kalau nggak sesuai budget, nggak mungkin. Dan jujur dalam prosesnya kemarin, banyak sebenarnya ada pemain-pemain lain yang lebih bisa dibilang nama-namanya besar lah, top lah gitu ya. Tapi satu, kita lihatnya nggak sesuai budget kita. Kedua, tidak sesuai dengan kebutuhan tim kita gitu, karena kita mau bangun tim yang solid. Nah, pemain-pemain yang kita dapatkan ini adalah pemain-pemain yang sesuai dengan filosofi yang kita mau bangun, yaitu apa? Pemain yang masih bisa dikembangkan lagi gitu ya. Ada memang contoh Fabiano sudah bisa dibilang paling senior gitu ya, tetapi dia masuk ke dalam kategori tier 1 yang kita sesuai dengan filosofi kita. Nah, tetapi yang kita lebih perbanyak adalah pemain-pemain di tier 2, di mana itu memang isinya pemain-pemain yang sudah punya pengalaman tetapi masih bisa dikembangkan. Pemain-pemain seperti Wawan, seperti even Kim Jeffrey, masih bisa untuk dia. Nah, jadi memang ini yang kita happy adalah, highlight-nya, bahwa ini sesuai dengan arah yang memang kita mau tuju. Jadi, ini memang pemain-pemain yang akan bisa kontribusi, dan memang kita dalam perkrutan ini ada tim perkrutmennya, jadi nggak hanya saya sendiri, tapi ada Coach Janilo, ada sama Coach Dejan juga. Tentunya kita memang dari manajemen, apa ya, memprovide pemain yang dibutuhkan oleh Coach Dejan gitu ya. Tetapi memang ini terjadi komunikasi yang baik antara tim kepelatihan dengan tim manajemen, sehingga kita akhirnya bisa, penjentuan Alhamdulillah, bisa mendapatkan pemain-pemain yang memang sesuai dengan kriteria kita. Dan yang paling utama juga, kita cari pemain yang benar-benar sungguh-sungguh ingin main buat PS Leman. Sebab, kalau itu tidak ada di dalam jiwanya mereka, di dalam hatinya mereka, kalau passion itu tidak ada, itu mereka bukan jadi prioritas buat kita. Jadi, saya bisa yakinkan pemain-pemain yang datang ini, dan mereka bukan datang untuk uang, karena kalau untuk uang, saya yakin banget, bisa dicek mereka juga bahwa tawaran yang lain jauh lebih besar gitu ya. Tetapi, ini juga adalah hasil dari kesinambungan program PS Leman, dari awal manajemen baru masuk, kita memang sudah menunjukkan bahwa, apa yang kita tata di awal, manajemen yang jadi lebih baik, melayani tim lebih baik, lalu bagaimana kemarin waktu COVID mulai ada, terus ada rasionalisasi gaji, dan PS Leman memberikan, bisa dibilang angka yang cukup baik gitu ya untuk pemain, kita tunjukkan bahwa kita memang take care pemain kita, nah ternyata itu membuahkan hasil, karena apa? Sekarang PS Leman memang dikenal bahwa, wah pokoknya bahasanya pemain itu adalah, setiap saya komunikasi sama pemain gitu, dan juga Coach Danilo, ataupun Coach Dejan gitu ya, mereka selalu bilang bahwa, ya Pak, aku udah tahu, pokoknya kalau di PS Leman, aku aman. Jadi, keamanan itu dan kenyamanan itu mengetahui bahwa ada tim, ada manajemen yang mensupport penuh tim, khususnya pemain, kita jaga mereka, itu bisa dibilang ternyata, apalagi di dalam masa pandemi ini, menjadi lebih penting untuk pemain-pemain kita daripada sekedar jumlah uang. Jadi, saya rasa message-nya clear, dan saya happy, tapi memang saya mohon kepada teman-teman, khususnya Sleman fans, euforia kita jangan terlalu berlebihan gitu ya, saya bersyukur, saya juga happy banget, ini memang hadiah yang manajemen itu siapkan, khusus buat teman-teman Sleman fans gitu ya, bahwa kita mau tunjukkan bahwa Sleman bukan seperti yang biasanya gitu, kita memang luar biasa, tetapi jangan lupa ini baru satu bagian kecil dari tahapan yang kita harus lewati gitu. Ada PR besar lagi yang harus kita hadapi di depan ini, banyak masalah-masalah, banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi gitu ya, bagaimana mereka meramu mereka, bagaimana memastikan mereka bisa bermain sebagai sebuah unit yang solid gitu ya, itu menjadi PR lagi nanti di coaching team. Tapi kami percaya, kalau proses awalnya kita sudah lakukan dengan baik, maka ini akan jadi perjalanan yang menyenangkan, dan pasti hasilnya akan kita rasakan, akan kita nikmati bersama-sama gitu. Tapi mohon Sleman fans, euforianya, tetap mendukung, tetapi mari kita jaga sama-sama, kawal sama-sama, dan saya percaya ini akan menjadi awal dari perjalanan tadi yang sangat menyenangkan untuk PS Leman. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton!